Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Psychology for Life Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori Kepribadian dari Eric Hamburger Eriksson Yang biasa disebut dengan dipanggil dengan Eric Eriksson Teori Eriksson Eriksson ini merupakan salah satu murid juga dari Freud Yang walaupun di kemudian hari dia berpisah Karena terdapat beberapa perbedaan pandangan Dan terdapat dengan Sigmund Freud Teori Eriksson terkenal dengan tahapan psikosoialnya Jadi perkembangan keperibadian dilihat dari tahapan psikosoial Sementara Freud memandang perkembangan keperibadian Berdasarkan tahapan psikoseksual Sementara Eriksson psikosoial Jadi memang beda Eriksson menegaskan bahwa ada delapan tahap Yang berkelanjutan Yang terjadi sepanjang hidup manusia Yang berkursus dalam Perkembangan 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 berkelanjutan sebut Eriksson mengatakan bahwa Pengaruh faktor biologis, sosial, situasional, dan personal ignorance Sama penting Dalam perkembangan Dari keperibadian individu Dalam lapan tahapan perkembangan 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 individu itu Terdapat krisis-krisis yang akan dihadapi oleh individu Dimana ketika terjadinya krisis Individu harus melakukan strategi coping Atau strategi Untuk pemecahan Salah yang sudah ada Terutama terkait dengan tugas-tugas perkembangan Baik itu secara adaptif Maupun secara mal-adaptif Jadi kemampuan individu Dalam mengembangkan Strategi coping yang positif Akan Menghasilkan Penyesuaian dan adaptasi yang adaptif Sementara street coping Yang destruktif atau negatif Cenderung akan Terpikir munculnya Situasi mal-adaptif Dalam diri individu Untuk itu Erickson menekankan pentingnya Respon adaptif Respon secara adaptif Dan ini merupakan kekuatan yang diperlukan Dari individu Untuk dapat berkembang Di tahapan-tahapan selanjutnya Sementara Respon-respon yang makadaptif Ia akan menyebabkan individu Kurang dapat beradaptasi Dengan krisis-krisis yang dihadapi Dalam setiap tahapan Seperti itu Kemudian Dalam tahapan tersebut juga Erickson menemukan konsep Basic Strength Yaitu karakteristik dan kepercayaan Yang memotivasi Kekuatan dasar Basic Strength itu Kekuatan-kekuatan dasar Dan tiap tahapan ini Yang menjadikan Sebuah karakteristik Dan kepercayaan Yang memotivasi Individu Yang ini merupakan Hasil dari Keberhasilan-keberhasilan Menyelesaikan krisis Di tahap-tahap Sebelumnya Kemampuan individu Dalam menyelesaikan krisis Pada tahap-tahap sebelumnya Ini akan Membentuk Kekuatan dasar Atau Basic Strength Yang juga penting Sesuatu yang penting Dilihat dari gambar ini Kita bisa melihat Disitu terdapat Delapan tahap Dari perkembangan Dari individu Itu tahap pertama Tahap infansi Masa baik Itu ada Tema Trust Versus Mistrust Kemudian Early childhood Masa awal anak Disitu ada Autonomy Versus Same And dog Trust itu percaya Versus tidak percaya Trust Mistrust Autonomy Otonom Versus Asamalu Dan Asamalu Kemudian Masuk ke Masa Usia bermain Play age Disitu ada Krisis Inisiatif Munculnya inisiatif Pada diri anak Versus Rasa bersalah Kemudian Pada tahapan Masa sekolah Itu ada Krisis Industry Kemampuannya Untuk menghasilkan Sesuatu Versus Inverity Ketika dia tidak mampu Menyelesaikan krisis Pada tahapan Maka Memicu Munculnya Rasa inferior Rasa rendah Diri Pada masa Adelson Krisisnya terkait Dengan Pembentukan Identitas Diri Versus Identity Diffusion Kekaburan Identitas Pada tahap Keenam Yaitu Young Adult Masa dewasa Awal Ada Perkembangan Intimasi Kemampuan Untuk mengembangkan Intimasi Versus Isolasi Isolasi Pada tahapan Ketujuh Ada Adhud Masa dewasa Ya Itu ada Generativity Versus Self-absorption Pada tahapan Kedelapan Yaitu Usia Matang Mature age Masa Masa tua Menjul ansia Itu ada Krisis Integritas Atau Mencapai Integritas Versus Disgas Atau Disper 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 Perasaan Sia Sia Atau Dia berhasil Mencapai Integritas Integritas Ini Tahapan Tahap-tahap Secara Grafik Sambat Nah Kita bahas Satu-pun Satu Krisis Psikologis Pertama Usia Sejak 0 Bulan Sampai Dengan Kereka Usia 12 Bulan Tahun 0 Bulan Sampai Satu Tahun Krisis Psikologis Yang dihadapi Oleh Anak Adalah Krisis Kepercayaan Versus Ketidak Percayaan Trust Versus Mis-trust Hasil Positif Jika Anak Berhasil Melewati Masa Krisis Ini Dia akan Mempercaya Orang Lain Hasil Kekuatan Dasar Ego Basic Stray Yang Peroleh Anak Ketika Dia mampu Beradaptasi Pada Tahapan Awal Ini Maka Munculnya Hope Bagaimana Bagaimana Agar Anak Bisa Melewati Masa Awal Ini Dan Berkembang Secara Matang Salah Satunya Responsifitas Dari Significant orders Dalam Ibu Atau Ayah Orang 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 Di Seliling Anak Tingkat Responsiveness Selesnya Orang Seliling Anak Misalnya Sebagai contoh Ketika Anak Nangis Mungkin Karena Lapar Atau Karena Bawa air Besar Bawa air Kecil Atau Mungkin Karena Dia Dihigit Menyamuk Atau Apa Itu Orang Seliling Anak Kemudian Secara Responsif Mencoba Untuk Menamankan Ketika Anak Itu Lapar Kemudian Disusuin Oleh Ibu Maka Disitu Dia Akan Mengembangkan Kepercayaan Baiknya Ketika Anak Dibiarkan Berlarut Dalam Tekanan Psikologis Dia Menangis Dibiarkan Menangis Jadi Diberhidikan Diabaikan Maka Ini Akan Memicu Munculnya Ketidakpercayaan Terhadap Orang Lain Sehingga Tidak Bisa Dapat Mengembangkan Kekuatan Dasarnya Yaitu Hope Hope Tidak Berkembang Kemudian Pada Tahun Ini Juga Trust Mis Trust Ini Anak Itu Bergantung Pada Orang Untuk Bisa Survive Sehingga Dia Membutuhkan Afeksi Dan Pada Masa Ini Anak Persepsikan Lingkungan Melalui Mulut Oral Oral Sensory Misalnya Ketika Dia lapar Kemudian Langsung Disusui Maka Dia Akan Memang Sebuah Persepsi Keyakinan Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Dia Dicintai Jadi Life Through Love With His Mouth Hidupnya Dia Melalui Mulut Dan Kemampuan Dia Merasakan Cinta Melalui Disini Anak Akan Belajar Tentang Konsistensi Kontuinitas Dan Kesamaan Kesamaan Dunia Dari Care Teg Dari Pengasuh Pertama Ibu Atau Orang Yang Mengganti Ibu Misalnya Ibunya Mungkin Ketika Melahirkan Meninggal Maka Bisa Dikantikan Oleh Figur Lain Ibu Susu Yang Mending Harus Responsif Ketika Nangis Segera Dihendom Dilihat Apa Yang Menyebabkan Anak Jika Kepersen Dasar Ini Kuat Maka Anak Akan Memelihara Rasa Penuh Harap Kebutuhan Kebutuhan Yang Serah Dicukupi Menerima Rangsangan Yang Positif Sentuhan Genom Kayunan Cinta Maka Ini Akan Memakan Rasa Kepercayaan Pada Anak Terhadap Orang Di Seliling Sekaligus Juga Akan Memangkan Rasa Percaya Diri Anak Sementara Kebutuhan Tidak Dicukupi Yang Tidak Dicukupi Secara Teratur Dan Diabaikan Tidak Menerima Cinta Dan Serta Perhatian Maka Ini Memicu Tidak 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 Percaya Terhadap Orang Anak Menjadi Takut Dan Menarik Diri Dan Di Minggungan Dan Akhirnya Tidak Mampu Mengembangkan Hal Terus Tahapan Kedua Adalah Otot Muskular Anal Muskular Anal Otot Di Sekitar Anal Buang air besar Buang air kecil Langsung Pada usia Komplis Bulan Sampai Dengan Tiga Tahun Kesih Psikologi Yang Diri Pada Tahap Ini Adalah Autonomi Versus Rasa Malus Sayung Endo Rasah Ragun Hasil Positif Yang Diperoleh Anak Ketika Dia Mampu Beradaptasi Pada Tahapan Kedua Ini Adalah Muncul Rasa Bangga Pada Dia Bahwa Dia Mampu Bahwa Dia Mampu Dan Memiliki Kemauan Kemampuan Untuk Mengatasi Dekat Sehingga Kekuatan Dasar Yang Dikor Anak Ketika Dia Berhasil Lewati Fase Ini Adalah Kemauan Dan Yang Mujudnya Motivasi Inner Motivasi Karena Pada Tahapan Ini Anak Untuk Menguasai Lingkungan Fisik Secara Biologis Anak Akan Belajar Untuk Berjalan Makan Bicara Dan Hal Ini Kemampuan Berjalan Ini Membutuhkan Kematangan Baik Dari Kematangan Biologis Yaitu Otak Mampu Kematangan Sebelum Kebutuhan Akan Kendali Luar Dan Keteguhan Pengasuh Diperlukan Untuk Menggembangkan Rasa Otonom Pada Diri Anak Jika Anak Dihadapkan Pada Budaya Atau Lingkungan Yang Menghampat Ekspresi Dirinya Anak Belajar Mengenal 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 Tinggal Laku Belajar Kontrol Disini Dan Lewat Kontrol Dari Orang Lain Tetapi Jika Ini Terlalu Belebihan Kontrol Ini Maka Akan Memicu Musulnya Sebaliknya Tadi Rasa Malum Dan Takura Terima Anak Tidak Menjadi Otonom Tidak Indipend Lingkungannya Serba Mengatur Sebagai Serba Melarang Karena Kemampuan Anak Mengontrol Tubunya Akan Memicu Musulnya Otonomi Dan Kegagalan Mengontrol Tubunya Memicu Musulnya Rasa Malu Dan Ragu Malu Terjadi Karena Anak Sangat Serpensis Serpensis Berarti Pekah Terhadap Orang Bahaya Serpdop Rasa Ragu Dapat Meningkat Jika Orang Tua Sering Mempermalukan Anak Misalnya Anak Sering Dimarah Marahi Dan Dia Ngompol Dimarah Dicupit Dari Toilet Training Sehingga Memang Dalam Masa-masa Toilet Training Itu Tidak Boleh Orang Tua Terlalu Keras Dalam Tua Harus Memaklumi Dan Secara Bertahan Mengajarkan Anak Untuk Mampu Mengendalikan Toilet Training Kemudian Tahapan Berikutnya Itu adalah Lokomotor Genital Bisa 3-5 Tahun Fisikologis Yang Terjadi Pada Fase Ini Adalah Muncul Inisiatif Versus Rasa Bersama Hasil Positif Ketika Anak Berhasil Berdepas Di Tahapan Muncul Inisiatif Pak Karsa Muncul Dalam Hukumannya Dengan Tugas Dan Tugas Intektual Di Masa-masa Bermain Jadi Pada Usia-usia 3-4 Tahun Sebaiknya Orang Tua Memberikan Kesempatan Anak Untuk Bereksplorasi Dalam Permainannya Jangan sering Arak-larang Jangan terus Dilarang-larang Diberikan Kesempatan Yang lebih Luas Kepada Anak Untuk Mengembangkan Inisiatif Sehingga Ketika Dia berhasil Melewati Fase ini Maka Bentuk Kekuatan Dasar Yaitu Purpose Anak Memiliki Tujuan Yang Rasa Memiliki Tujuan Purpose Ini Akan Berguna Ketika Anak Memiliki Dewasa Pada Masa Remaja Mulai Mulai Akan Perkulan Pada Masa-masa Sekolah Sekolah Masa Masa Remaja Masa Dewasa Awal Dia harus Punya Tujuan Full Pembentukan Full Tujuan Pada Pasal Genital Ini Perkembangan Jadi Identifikasi Prasosial Dari Orang Tua Mengembangkan Kemampuan Gerakan Tubuh Keterampilan Bahasa Saya ingin Tahu Imajinasi Tujuan Ini Menjadi Yang penting Anak Pada Proses Ini Belajar Menimplikasikan Prasosial Dari Orang Tua Yang Boleh Dari Dia Mengesplorasi Limpungannya Kemampuan Bahasa Dia Mula Berkembangkan Kemampuan Berkomunikasi Yang Lebih Lancar Dari Pada Usia Sebelum Pada Tahapan Ini Muncul Inisiatif Terkait Dengan Bugas Antikas Motoris Pada Tahapan Ini Anak Sudah Belajar Apa Apa Yang Dilarang Apa Yang Jika Pada Tahapan Ini Orang Tua Terlalu Mengontrol Mengendalikan Membatasi Inisiatif Inisiatif Anak Maka Muncul Rasa Bersang Membicu Munculnya Rasa Bersang Guilty Feeling Nah Tidak Anak Ini Rasa Bersang Karena Dia Sering Dimarahin Sering Dilarang Tidak Boleh Tidak Boleh Akhirnya Muncul Rasa Bersang Saya Kok Tidak Bisa Memuaskan Orang Tua Sanya Ada Perasa Itu Ada Diri Anak Yang Merasa Kok Saya Selalu Dimarahi Kalau Orang Tua Saya Tidak Suka Kok Saya Tidak Bisa Memulih Harapan Mesti Memicu Rasa Bersang Rasa Bersang Ini Juga Akan Terbawa Sampai Dewasa Jadi Dia Sering Merasa Bersang Sehingga Akhirnya Dia Sudah Mengembangkan Perjalanan Depresi Depresi Kasa Bersara Yang Tidak Rasional Kasa Bersara Tidak Rasional Dia Merupakan Cis 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 Pada Fase Ini Juga Sering Terjadi Sibling Repar Persaing Antara Sudah Negara Juga Perlu Menjadi Pemahaman Bagi Orang Tua Bagaimana Orang Tua Bisa Kontrol Mengenai Mendidik Memfasilitasi Supaya Persaingan Antara Sudara Tidak Menjadi Efek Yang Negatif Pada Perkembangan Bagian Juga Pada Jika Ini Bisa Juga Isu Ini Bisa Dikenalika Bisa Ditangkari Dengan Baik Juga Akan Mendorong Anak Mengembangkan Inisiatif Sekaligus Juga Mengembangkan Kekuatan Dasarnya Itu Adalah Purpose Tujuan Anak Bermain Dengan Tujuan Jadi Pada Pasa Anak Banyak Pemain Yang Tujuan Main Bola Main Apalagi Layang Dan Sebagainya Ada Tujuan Ada Kepotensi Kepotensi Anak Juga Pada Pasa Ini Mereka Mampu Menatapkan Apa Yang In Mereka Capai Dan Bagaimana Cara Mencapai Tujuan Tersebut Anak Sudah Mulai Juga Mengembangkan Kemampuan Itu Tahap Berikutnya Tahap Ketiga Itu Pada Usia 6-11 Tahun Yang Merupakan Tahap Latensi Psikologi Yang Terjadi Pada Tahapan Ini Indusri Kemampuan Untuk Memproduksi Sesuatu Industri S Versus Inferiority Rasa Rendah Ting Ini Adalah Masa Masa Sekolah 6-11 Sekolah Dasar Disini Dia Sudah Mulai Dibabankan Dengan Tugas-tugas Teruntuk Belajar Mengembangkan Kemampuan Akademiknya Sudah Mulai Diajarkan Untuk bertanggung jawab Tugas-tugas Yang diberikan Di Masa Sekolah Jadi Ketika Ketika Anak Mampu Melewati Fase Ini Maka Si Positif Yang Dipulain Adalah Anak Mampu Menerima Instruksi Yang Selesai Dan Mampu Mengerjakan Tugas-tugas Yang Diberikan Kepada Dia Sampai Selesai Industri Tadi Industri Menghasilkan Industri Menghasilkan Sesuatu Kekuatan Dasar Yang Berkembang Ketika Anak Mampu Beradaptasi Pada Fase Ini Mampu Membangun Kepetensinya Tidak Kepetensi Akademik Kepetensi Psikomotorik Dalam Pelajaran Olahraga Kompetisi Juga Ada Kompetisi Dalam Bidang Keterampilan Gambar Membuat Kerajinan Tan Dan Sebagi Itu Merupakan Bagian Dari Kurikulum Biasanya Anak Sekolah Dasar Biasanya Seperti Itu Pada Fase Ini Dunia Anak Menjadi Lebih Luas Ditu Dari Pengaruh Pengaruh Dan Tekanan Baru Di Luar Tekanan Pengaruh Sudah Ada Pengaruh Dari Guru Dari Teman Teman Di Sekolah Guru Menjadi Salah Satu Fikur Juga Yang Mempengaruhi Anak Guru Peran Guru Menjadi 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 Guru Menjadi Fikur Orang Tua Di Sekolah Guru Yang Responsif Guru Yang Bisa Memahami Ketan Anak Guru Yang Bisa Memfasilitasi Berkelompok Berkelompok Sekolah Jadi Masih 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 Ada Ada Sense Playing Jadi Anak Masih Juga Masih Bermain Jadi Tidak 100% Begitu Serius Pada Masa Sekolah Masih Ada Main Main Memang Perlu Dipahami Anak Usia Segini Memang Tidak Bisa Paksa Untuk Serius Karena Dipaksa Serius Melanggar Nature Alam Karena Pada Masa Anak Bermain Dan Belajar Masih Ada Pada Fase Ini Juga Anak Mulai Mampu Menerima Institusi Sistematis Pada Fase Ini Juga Anak Mengembangkan Social Decision Age Mengembangkan Ketambilan Sosial Untuk Berinteraksi Dengan Juga Mengembangkan Kompetensi Yang Dipoleh Dari Latihan Selama Di Sekolah Kecakapan Kecakapan Kecedasan Dalam Menyelesaikan Tugas Tugas Sekolah Bahaya Atau Krisis Pada Tahapan Ini Perasaan Interior Ketika Anak Tidak Mampu Tidak Mampu Mencapai Tujuan 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 Tidak Mampu Menghasilkan Prestasi Prestasi Atau Terhambat Dalam Mencapai Prestasi Prestasi Yang Dibanggakan Oleh Lingkungannya Oleh Gurunya Oleh Teman Juga Bisa Memiliki Perasa Interior Nah Terima kasih Tahap Berikutnya Tahap Remaja Pada usia 12 Sampai 12 tahun Krisis Psikologis Yang muncul Pada Taman Ini Adalah Identity Versus Identity Confusion Identity Difusion Hasil Positif Yang Yang Diperoleh Anak Pada Masa Ini Ketika Dia Mampu Beradaptasi Ketika Dia Mampu Menghadapi Krisis Pada Taman Ini Adalah Terbentulnya Identitas Di Taman 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 Kekuatan Dasar Yang Yang Diperoleh Dia Yaitu Pidil Kesetiaan Loyalitas Kesetiaan Loyalitas Solidaritas Makanya Kita Tahu Bahwa Masa Remaja Ini Anak Remaja Itu Sangat Solidaritas Ada Teman-temannya Bahkan Secara Negatif Bisa Juga Karena Rasa Solidaritas Ini Terlibat Dalam Tindakan Tindakan Sebagai contoh Misalnya Kalau temannya Bolos Dia ikut Bolos Kalau ditanya Kenapa Dia Bolos Ya Karena Dia Solidar Memiliki Rasa Kesetiaan Dengan Teman-teman Sebaiknya Ini Ada Kreatifnya Juga Ada Positifnya Hidup Kesetiaan Bisa Di Masa Dekasa Tidak Setia Tata Bangsa Dan Negara Loyal Terhadap Tempat Di mana Dia Bekerja Setia Dalam Hubungan Hati Ketika Dia Memiliki Keluar Dalam Pernikahannya Memang Salah satu Isu Penting Dalam Masa Remaja Ini Perkembangan Berjuang Untuk Mengembangkan Identitas Sehingga Pada tahap Ini Remaja Itu Memang Sangat Memperhatikan Penampilan Juga Mulai Muncul Pemujian Terhadap Idola Idol Idol Biologi Dan Juga Mengembangan Kelompok Bahaya Dari Tahap Ini Adalah Rule Condition Identitas Identitas Dikus Ke Kabur Identitas Itu Dijudikan Keragu-raguan Anak Terhadap Identitas Dirinya Baik Itu Identitas Seksual Maupun Identitas Terkait Dengan Pekerjaan Kait Dengan Siapa Dia Sebenarnya Apa Yang Dia Ingin Secara Identitas Yang Lebih Holistik Terhadap Tahapan Ini Juga Muncul Yaitu Yang Sebut Erickson Sebagai Psikosocial Moratory Satu Tahapan Antara Kesesilaan Yang Diblajar Oleh Anak Dan Etika Yang Diblajar Oleh Orang Dan Belajar Tentang Yang In Pada Tahapan Ini Anak Remaja Mulai Sering Menawar Standar Orang Ini Nilai Kelompok Teman Sebab Anak Yang Remaja Yang Mampu Mengembangkan Identitas Positif Maka Dia Akan Memahami Apa Yang Dia Ingin Dan Apa Yang Dia Yakin Sementara Identitas Negatif Ketika Ini Terjadi Maka Dia Akan Bingung Mengetahui Apa Yang Dia Ingin Dia Percaya Dia Kebingungan Kekotan Dasar Dari Tahapan Ini Seperti Saya Sebutkan Adalah Kesetiaan Kesetiaan Solidaritas Dalam Pandangan Geologis Visi Masa Depan Politik Geologi Sosial Standart Sistem Kemudian Masuk Tahapan Selanjutnya Itu Tahapan Dewasa 18-35 Tahun Kisi Psikologis Yang Terjadi Pada Tahapan Ini Intimacy Versus Isolation Sosial Positif Dari Tahapan Ini Ketika Dia Mampu Beradaptasi Mampu Untuk Hubungan Lebih Dekat Tidak Lagi Sekitar Persahabatan Menuju Percinta Kewatan Dasar Pada Tahun Ini Ambilah Cinta 12-35 Tahun Sebenarnya Masa Masa 25 Usia 25 30 Masa Masa Individu Mulai Membangun Hubungan Rumah Tangga Misalnya Ini Tadi Ketika 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 Memberi Cinta Dan Cintai Pertapan Ini Ada Mulai Depend Terpisah Dari Or Sekolah Dan Mulai Perluktif Dan Bekerja Menjadi Hubungan Yang Lebih Intim Dengan Lawan Jenis Tutan Pertapan Ini Dituntut Menyesuaikan Diri Peninggungannya Menyesuaikan Diri Dengan Identitas Orang Lain Tanpa Takut Kehilangan Intens Dirinya Sendiri Jika Jika Tidak Tidak Mampu Bekerja Sama Dengan Lain Melalui Berbagai Macam Intimasi Maka Akan Muncul Isolasi Alone Perasaan Sendiri Kesepian Isolasi Isolasi Kadang Ketakutan Terhadap Intimasi Takut Untuk Menjadi Hubungan Yang Lebih Serius Sehingga Tidak Mampu Mengembangkan Perasaan Mencintai Dan Dicintai Kemudian Pertangan Dekuasa Menjel Adel 35-55 Tahun Psikologis Beratapan Ini adalah Generativity Versus Stagnation Stagnasi Generativity Berarti Dia Mampu Mengembangkan Keturunan Keturunan Mendidik Anak-anaknya Yang Dekuasa Yang Mandiri Yang Stagnasi Berarti Hidupnya Terstagnasi Berhenti Hasil Positif Ketika Individu Mampu Melalui Tahapan Ini Itu adalah Dia Mampu Beribat Aktif Langsung Dalam Mengajir Memimpi Generasi Selanjutnya Yaitu Anak-anak Jadi Membangun Keluarga Kekuatan Dasar Dari Perempuan Individu Perhatian Mengembangkan Perhatian 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 Ada Keluarganya Ada Orang Yang Dekat Dengan Orang Anak-anak Cair Jadi Individu Yang Tidak Mampu Mencapai Generator Ketika Maka Dia Akan Mengalami Stagnasi Karena Dia Tidak Berhasil Membina Berhasil Seringkali Individu Ini Mengalami Regresi Ketahapan Pseudo-Indonesi Dimana Dia Hanya Berfokus Pada dirinya Memanjakan dirinya Seperti Anak Cing Yang Dibentikan Adalah Dirinya Perkuatan Dasar Dari Tafal Ini Adalah Kepedulian Yang Membunyakan Pembuasan Komitmen Untuk Orang Lain Produk Ide Yang Mengutup Perhatian Kepedulian Menurut Eriksen Bukan Suatu Berhasil Keiminan Yang Muncul Secara Alami Pada Dari Individu Yang Muncul Dari Konflik Antara Genera Digit Versus Stagnasi Kemudian Tahap Maturity Tahap Terakhir 55 Tahun Plus 50 Tahun Keatas Masa-masa Tua Maturity Psikologinya Ego Integrity Mencapai Ego Integrita Atau Mencapai Despair Keputus Hasil Positif Ketika Individu Mampu Melewati Masa Ini Maka Dia Akan Mencapai Sense Of Fulfillment Dia Merasa Telah Mencapai Semua Keberhasilan Dalam Hidup Mencapai Cita-cita Hidup Aspirasi Hidup Hidup Semua Keinginan Keinginan Dia Mampu Membimik Hidup 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 Membangun Rumah Tangga Jadi Ada Perasaan Sense Of Fulfillment Dan Satisfaction Lasa Kuas Kekuatan Dasar Dari Tahapan Ini Maka Dia Semakin Jaksana Semakin Tua Semakin Jaksana Dalam Berpikir Dalam Bertingkah Laku Dalam Merasa Dalam Mengambil Keputusan Jaksana Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pertahui Semoga Bisa Dipahami Jika Ada Pertanyaan Silahkan Menulis Di kolom Semoga Saya Selalu Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh